Sudut pandang Islam Mengupas permasalahan terkini Dalam sudut pandang Islam Ada satu pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetangga saya punya niat ingin umroh Tetapi nanti kalau sudah punya anak perempuan Yang ingin saya tanyakan Niat baik tapi ada syaratnya Hukumnya bagaimana Ustaz? Saya akan umroh kalau punya anak perempuan Ini semacam nadar gitu ya Ya terlepas umroh itu Hukumnya wajib Atau sunnah Memang terjadi khilaf Terjadi perbedaan di kalangan ahli ilmu Ada yang mengatakan umroh itu Ya wajib sebagaimana wajibnya Haji karena Walaupun misalnya ada yang Mendefinisikan umroh itu Sunnah yang wajib kan haji Sekali seumur hidup Haji itu wajib Kalau enggak sementara dia mampu Tapi tidak mau haji Pilih matinya Yahudi atau Nasroni Saya mau umroh kalau sudah punya anak perempuan Logikanya berarti kalau tidak punya anak perempuan Enggak bakal umroh kan gitu Ya ini semacam Semacam nadar Kan nadar itu ada yang Mutlak ada Muqayat Yang mutlak itu Enggak pakai syarat Saya Bernadar akan Menyantuni fakir miskin Itu namanya nadar Mutlak Tetapi ada nadar yang Muqayat Nadar muqayat itu Terikat gitu loh Ada syarat gitu kan Syaratnya Punya anak perempuan dulu Saya akan Haji akan umroh gitu kan Nah seperti itu Jadi semacam nadar gitu loh Ya sebaiknya Sebaiknya Kalau untuk kebaikan itu Tidak usah Bersyarat begitu Nanti kalau tidak dikasih Putri gitu kan Berarti kan dia tidak akan Umroh Padahal dia mampu Dia tidak akan haji Padahal dia mampu Malah berdosa kan Karena mampu gitu Mampu haji Enggak mau haji kan berdosa Nah sebaiknya Kalau punya uang gitu kan Sudah umroh saja Atau haji saja Daftar haji lah Jadi Sebaiknya memang Untuk melakukan kebaikan itu Tidak usah bersarat Tidak usah Bernadar gitu Ini kan masyarat gitu kan Juga Perlu juga Dipahami oleh kita Bahwa Kewajiban itu Tidak boleh Dengan nadar gitu kan Ya tadi itu Misalnya Saya akan pakai jilbab Kalau saya sudah nikah Itu Itu gak boleh Itu Nikah gak nikah Wajib Memakai jilbab Sama seperti sholat itu Punya anak perempuan Gak punya anak perempuan Sholat wajib hukumnya Jadi gak boleh Pakai nadar begitu Nah kalau umroh itu Dihukumi wajib Oleh sebagian Ulama Sebagian ilmu Maka tidak boleh Mengatakan demikian Saya akan umroh Kalau punya anak perempuan Dan orang-orang yang Sering nadar Muqayyad Ini Menunjukkan kebahilannya Sesungguhnya Dia tidak akan melakukan Sesuatu Sebelum mendapatkan Sesuatu Artinya kalau tidak mendapatkan Dia tidak melakukan Maka dia adalah Bakil Nah orang yang Bakil ini Sesungguhnya Dia merugi Orang yang Bakil ini Sesungguhnya Bakil terhadap dirinya Sedangkan kalian adalah Miskin Jadi itu menunjukkan Kebahilannya Sudut pandang Islam Mengupas permasalahan terkini Dalam sudut pandang Islam Terima kasih telah menonton